Perbuatan jina adalah tindakan manusia yang melanggar hukum moral yang bertentangan dengan berita Allah Bahkan jina dapat melemahkan dan memutuskan jalan menuju Tuhan Kenapa seperti itu? Karena jina dapat membuat seorang individu untuk melakukan sesuatu hal yang condong kepada kemungkinan Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika rindahi masyarakat yang sayang-sayangnya Membuat sakit hati tak terukur Yang pertama dan yang paling utama Marilah kita mengucap selamat Alhamdulillahirrohmanirrohim Wabihi nasda'inu wala umuridu ya waddin Wassalatu wassalamu ala asrobil anjiya imal fursalin Wa ala alihi wassaudihi ajma'in Amma abadu Puja puja syukur Marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang mana dia telah berikan nikmat dan karunianya kepada kita semua Dari mulai nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar Tanpa pandang bulu Baik bulunya yang keriting maupun diri kondi Baik yang kaya maupun yang meskin Sehingga kita masih dapat menghirup udara yang segar Tanpa harus membayar sepasapun Salawat dan salam Semoga tercurah limpahkan Kepada seorang proklamator Yang tak pernah memakai motor Dan seorang proklamasi Yang tak pernah memakai dasi Yakni habibana Menabihana Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Dewan juri yang arif dan bijaksana Yang saya hormati Semoga Allah muliakan amin Amin Kakak-kakak Master of Ceremony Yang penggemar Sejati Lesti Yang saya hormati Semoga Allah muliakan amin Amin Dan tak lupa Para santri jan Santri netizen Dan santri wajan Santri mati netizen Yang saya banggakan Semoga Allah muliakan amin Berdirinya saya disini Bukan untuk tiktokan Ataupun danggutan Tapi Berdirinya saya disini Adalah untuk menyampaikan Sepatah dua patah kata Yang berjudul Jina pembawa bencana You rest as a juli And you see so Hadirin hadirat Karena saya berlisat Seperti yang telah kita ketahui Perbuatan Jina adalah tindakan manusia Yang melanggar hukum moral Yang bertentangan dengan berita Allah Bahkan Jina Bahkan Jina dapat Memlemahkan dan memutuskan jalan menuju Tuhan Kenapa seperti itu Karena Jina dapat Membuat seorang individu Untuk melakukan sesuatu hal Yang condong kepada kemungkinan Kemudian Jina mempunyai ciri-ciri intensi Yaitu dapat menghasilkan kekuasaan diri Menghasilkan serta nikmat Sehingga dapat membuat seorang individu Tertarik kembali melakukan hal tersebut Contohnya Berawal dari temenan Udah lama Memanggil saya Awal-awal Pegang tangan Terus Lanjut dengan Minta pak Terus Dan dibalas Kemudian si cewek Para bola Para santri net Santri keluarga net Hadirin rohima Perbuatan Jina Itu sangatlah Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai mana Firmannya Dalam Al-Quran Surat Al-Isra Ayat 32 Yang berbunyi Semoga Allah Arohima Yang artinya janganlah kamu mendekati jina, jina sungguh itu perbuatan yang kecil dan satu jalan yang buruk Di zaman now perbuatan jina ini telah merajalela hingga kemana-mana kemudian tersat di lebuk hati yang paling dalam Padahal manusia merupakan makhluk yang paling muria di sisi Allah Namun di sisi lain manusia akan menjadi lebih hina di sisi Allah jika ia berbuat jina Hal seperti itu lebih hina daripada binatang Kenapa seperti itu? Karena perbuatan karena manusia diberikan akal oleh Allah Tapi manusia hanya menggunakannya untuk memikirkan doi, memikirkan gebetan, membayangkan hal yang tidak senonoh dan selainnya Tidak untuk memikirkan bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah Manusia diberikan mata oleh Allah Tapi manusia hanya menggunakannya untuk ngeceng, melihat foto-foto dewasa, melihat video-video dewasa, dan lain-lain Tidak untuk melihat ayat-ayat suci Al-Quran Manusia diberikan telinga oleh Allah Namun manusia hanya menggunakannya untuk mendengarkan kibah, mendengarkan musik, mendengarkan DJ, dan lain-lain Tidak untuk mendengarkan firman-firman Allah Oke cukup sekian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf bila ada kesalahan Karena kelebihan itu hanya detangnya dari Allah Dan kesalahan itu hanya detangnya dari saya sendiri Without authority, we are safe Tanpa jina, kita aman No, saya itu jina Katakan tidak pada jina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anfad, Angiyo, Alhamdulillah Terima kasih